oke guys welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya jenna li channel MJ official jadi di kesempatan kali ini saya akan membagian tips bagaimana sih cara ngeprint menggunakan handphone disini yang perlu kita siapkan adalah satu aplikasi yang bernama printer saya mobile prime dia ada dua sih ada yang gratis dan berbayar tapi kita pakai yang gratis saja ini saya sudah pasang ini kedua adalah kabel otj saya seperti ini nih saya menggunakan kabel otj yang seperti ini oke jadi langsung saja caranya mudah banget nih karena saya sudah install aplikasinya jadi langsung saja kita buka kita lanjut continue kemudian kita di sini kita bisa pilih ya kita harus mencari dulu apa namanya konek menjadi kita dibindulah perintahnya yang portable buat apa aja sih semua printer bisa pertama yang tidak menggunakan wifi ataupun bluetooth jadi penyaterin gitu saya tipein itu dia tidak kita menggunakan wifi buat open bluetooth oke langsung kita colokin aja ya langsung muncul notifikasi seperti ini buka printer share ketika perangkat USB terhubung gunakan oke nah disini ini muncul namanya nih MG 200 2500 series tuh kita pilih dulu nih tapi lu dulu yang Canon MG 2500 baru kita pilih skip aja lah skip kemudian rasakan ini udah terbuka terhubung nih ada namanya disini baru kita bisa nge-print disini ada pilihannya kita bisa nge-print foto dokumen ini dokumen bisa seperti Microsoft Microsoft Word atau Microsoft Excel dan sebagainya bisa nge-print yang di ada di email SMS dan kontak dan lain-lain disini ada pilihannya kalian belajar aja sendiri kita kasih contoh aja kita teman nge-print foto kita pilih aja pilih foto misalnya kita ngapain yang mana ya nah ini aja deh nah ini kita disini kita diukaran ini kita bisa pilih disini di ini kita bisa pilih opsi terserah kita mau pakai maksudnya ukurannya gimana atau sesuaikan dengan layar atau seperti apa itu bisa disini seperti ini lah kita gunakan yang 8 x 12 nah jadi dia besar atau kita kecilin lagi ya kali 10 nah seperti ini jadi ketika sudah selesai langsung aja kita punya sprint mau berapa lembar satu kita gunakan satu jadi kita pilih satu aja lalu kita tekan Oke Oh ya kita harus menunggu selama 30 detik ma'am namanya juga gratisan mungkin kalau yang berbayar ini udah gak akan kayak gini kita tunggu aja sambil menunggu buat temen-temen yang belum subscribe channel MJ special silahkan subscribe jika video ini berguna silahkan tekan like dislike aja jika nggak suka oke jadi sudah bisa langsung kita pilih aja klik nah supaya respon dan tunggu hasilnya seperti apa oke jadi dan kayaknya sepertinya ada tintanya habis tapi nggak apa yang penting ada gambarnya kan inilah hasilnya serem banget hasilnya nggak apa-apa ini kan sebagai contoh biasanya nge-print di hape itu bisa dan aplikasi ini worth it banget buat kalian yang mau nge-print di hape aplikasi ini rekomendasi banget ya walaupun sebenarnya sampelnya nggak bagus karena tintanya habis ya setidaknya video ini membantu buat teman-teman yang mau ngampurin menggunakan handphone oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai dan jika video ini berguna silahkan di like dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe bersama saya jenel kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati